lanjut dan langsung ke warna utamanya yaitu magnesium VGS9817 bintang 1 dari DTone Premium malah jadi kerja 2 kali mulai dari awal oke kita review lagi prosesnya pertama kita bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi selama kita di garasi warna keluar garasi jadi makin berwarna video kali ini kita reviewin pelak lagi pelak PCX160 yang bakal dibikin jadi warna magnesium DTone Premium dengan finishing clear dog dan ini medianya sedang kita cuci amplas dulu pakai grid 800 karena kondisinya masih mulus banget karena baru beberapa hari turun dari dealer oke setelah cuci amplas keringkan dan lakukan persiapan dasar ABCD kita lanjut ke proses pengecatan masuk sahab pengecatan kita awali media dengan epoxy terlebih dahulu alias bangun penasih agar kuat dari dasar dan epoxy yang kita pakai itu belkot VDCO Surpacer kalau teman-teman mau pakai full DTone Premium kita sarankan untuk epoxy nya pakai primer grey 5120 semprot dua lapis secara bertahap mulai tipis-tipis dulu dilapis satunya sampai rata keseluruh media jeda lima menit aja gak perlu lama-lama lalu timpah lagi lapis duanya jeda 15 menit setelah fondasinya ini kita jeda lebih dari 15 menit dan dirasa udah cukup pering kita lanjut ke warna utama tapi kalau ada yang kasar-kasar di permukaannya teman-teman bisa amplas kering lagi pakai keras amplas bekas aja yang tadi pas cuci amplas sekedar amplas nyambang aja gak perlu ditekan pakai tenaga lanjut dan langsung ke warna utamanya yaitu magnesium VG9817 bintang 1 dari DTone Premium yes langsung tanpa warna dasar hitam dulu entah dari peta depannya udah improve atau kitanya dulu yang salah ternyata sekarang magnesium DTone Premium itu gampang nutup setelah kita coba dulu di media kartu epoxy dan dasar hitam yang udah kita siapin ternyata pas disemprot barangan daya tutupnya sama jadi kita putuskan buat langsung ke warna utamanya tanpa warna dasar jadikan lebih efisien waktu dan dana buat kita dan buat customer juga karena kita emang transparan sih kalau ke customer kalau emang cuma 3 step ya harganya di bawah 250 ribu per 1 set tapi kalau emang butuh dasaran ya plus 40 ribu kita semprot 2 lapis bertahap kayak epoxy tadi tipis-tipis aja dulu jangan buru-buru langsung tebal satu lapis karena beresiko cat nyangkat alias keriting mending disabarin aja daripada dihajar tebal es keriting malah jadi kerja 2 kali mulai dari awal nah ini dia warna magnesium VG9817 bintang 1 dari DTone Premium setelah 2 lapis pengecatan hasilnya itu warnanya kayak udah berfinishing dong padahal belum di clear jadi buat temen-temen yang mau sekedar nyoba warna ini atau budget terbatas dua kaleng juga cukup primer sama magnesium aja tapi kalau emang pengen lebih awet kita sarankan di clear sih biar ada proteksi tambahan pas kira Allah kena asfal batu atau benda-benda kecil dari jalan kena pelak itu juga enggak langsung kena cat utama tapi kena klernya dulu oke kita lanjut ke step terakhir untuk set terakhir ini kita beralih ke mode compressor lagi dengan klernya pakai velcote 8200 dog temen-temen yang pakai DTone Premium bisa pakai clear dog 9130 semprot dua lapis bertahap lapis 1 cukup di mundur aja biar tiket adaptasi sama lapisan clear nya tidak 5 menit lanjut lapis 2 nya langsung semprot sebal ke seluruh permukaan pelek dengan jarak satu jempol tangan orang dewasa atau sekitar ya dikira-kira lah 10-15 cm nah clear drop itu umumnya atau kebanyakan kebanyakan ini pasti cepet kering tunggu 30 menit aja udah siap pasang enggak kayak clear gloss yang kudu nunggu minimal 2 jam baru bisa pasang dan utuh pun baru kering pasang aja belum kering sempurna Alhamdulillah proses pengacatan udah 100% selesai kurang lebih cuma 4 jam dari motor datang sampai beres jet wajar sih nama juga finishing dog lebih singkat pengerjaannya secara waktu oke kita review lagi prosesnya pertama kita semprot epoksi pakai belkot biodoka survecer dua lapis naik ke magnesium PG9817 bintang 1 DTone Premiumnya dua lapis dan lapis terakhir finishing pakai belkot 8200 top sebanyak dua lapis juga jadi total cuma 6 lapisan aja oke karena udah cukup kering dan mepet juhur juga kita langsung pasang aja ke motornya dan inilah hasil akhirnya Alhamdulillah amanah udah 100% kita selesaikan ala-ala orient PCX 2023 ya dipastikan masuk sih kalau bodi putih mah warna pelak apapun juga nggak cuma warna magnesium ini oke video kali ini cukup sampai disini dulu terima kasih udah nonton semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua sampai jumpa lagi di video-video berikutnya subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa'ala subhanahu wa'ala